Keluarga calon jemaah haji Jalur Ilegar di Filipina mulai memadati terminal kedatangan internasional Bandara Sultan Hasanuddin Makassar minggu pagi. Mereka menjemput calon jemaah haji asal Sulawesi Selatan yang tiba di Bandara Sultan Hasanuddin siang ini. Sebagian besar penjemput ini berasal di luar kota Makassar seperti Kabupaten Luhu Utara, Sidrap hingga Wajo. Bakri warga Luhu Utara ini bahkan sudah dua hari berada di Makassar. Untuk menjemput enam anggota keluarganya yang menjadi korban penipuan. Dari 158 calon jemaah haji korban penipuan travel haji Jalur Ilegal, 110 diantaranya merupakan warga Sulawesi Selatan. Minggu siang saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin mereka diserah terimakan dari Kementerian Luar Negeri kepada pemerintah daerah setempat. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.